Sejak kita lahir, ada banyak sekali cerita di bumi. Salah satunya tentang hadirmu. Tentang betapa Tuhan menciptakan kamu dengan begitu layak. Banyak sekali cerita yang ingin aku tamatkan akhirnya. Tapi tidak tentang kamu. Aku ingin menyusuri setiap makna dari setiap kamu. Cerita kita memang tidak ada akhir. Karena sejatinya, cerita kita belum pernah dimulai. Yang ada, selama ini hanya ceritaku. Yang disana selalu ada kamu. Kita ibarat buku ya. Aku menulismu dengan diksi yang indah. Sedang kamu selalu melihat diksi dari buku yang lain. Kita sudah berada di rak yang sama. Tapi kamu justru melirik buku di rak yang berbeda. Padahal, di ceritaku kamu istimewa. April, aku mohon jangan lakas menua. Aku mohon jangan segera berakhir. Tetaplah dengan Aprilmu yang manis. Yang selalu aku rindukan diksinya. Perihal April tuh perihal jiwa. Banyak sekali jiwa-jiwa yang harus mudar. Salah satunya aku. Perlahan, Sepertinya aku harus memudar diri diksiku sendiri. Aku tidak pantas berada satu halaman denganmu. Kamu terlalu istimewa. Dan aku terlalu tidak ada apa-apanya. Sekarang, Kalau kamu mau menghilang, Hilanglah perlahan. Pergimu akan selalu terkena. Pesanku hanya jangan pernah lihat ke belakang lagi ya. Biar di sini, Semua cerita tentangmu akan tetap abadi. Dalam sebuah buku, Yang isinya hanya tentang kamu. April, Di ceritaku kamu istimewa. Sekiranya ada waktu, Boleh kau ngambil sejenak. Duduk sebentar. Lalu baca semua ceritaku tentang kamu. Di sana kamu akan tahu. Ada rasa yang sangat dalam. Dan harus aku pendam teramat kelakang. Iya. Itu cerita dari si Malang. Saat ini aku sudah bahagia. Dan aku harap kamu juga begitu. Lekas boleh ya, April. Maka sepulih aku. Semoga kita sempat bertemu. Saat kau terlalu rapuh. Undak siapa yang tersandar. Undak siapa yang tersandar. Tangan siapa yang tak melepas. Ku yakin aku. Ku yakin aku. Bahkan saat kau memilih. Untuk meninggalkan aku. Tak pernah lelah menanti. Karena ku yakin kau akan kembali. Sampai jumpa.